Terima kasih. Gue kangen sih, nongkrong-nongkrong di coffee shop gue kayak dulu. Ya tapi ndah, sibuk apapun sepetin dong me time, ya kan? Kita ngopi bareng coffee shop gue, ya? Iya, iya. Nanti kalo misalnya gue lagi gak sibuk, gue pasti bakal sepetin buat makan coffee shop. Janji. Janji. Oh iya, ngobrol-ngobrol, gimana tuh? Keadaan gue masih ready. Apa lo udah nemuin bukti soal kematian Anggia? Sebenernya gue masih nyari tau soal bukti yang kemarin sih. Tapi, gue ini lagi nunggu waktu yang tepat buat nanya keren soal itu. Tapi ndah. Lo harus hati-hati ya, please. Lo tenang aja. Gue pasti bisa jaga diri. Tapi... Lo kenapa sekawatir ini sama gue, Mir? Gue cuma takut aja kalo sampe Ray nanti curiga sama lo. Dan nantinya lo kenapa-kenapa. Dia ngelakuin hal yang kita gak tau, dan sampe akhirnya... Dia berlaku kasar ke lo atau apapun itu. Karena jujur ya, ndah. Udah, gue cinta sama lo. Kau lelukkan? Udah, gue cinta sama lo. Udah, gue cinta sama lo. Udah, gue cinta sama lo. Cinta sama lo. Nantinya apa-apa. Kalau omah liat tuh Indah sama Emir kok keliatannya nyaman bener ya, ngobrolnya nggak kayak teman biasa. Iya betul omah, keliatannya Indah sama Emir tuh deket banget ya. Apa mereka saling suka ya? Aduh omah kalau itu Diana kayaknya kurang tau deh, tapi tadi di hotel Diana tuh sempet liat Indah sama Emir. Dan Diana tuh perhatiin dari tatapan matanya Emir tuh seolah-olah kalau dia itu seperti sayang sama Indah. Bukan seperti tatapan seorang teten gitu ma. Pokoknya mama nggak mau liat itu ada laki-laki lain yang deket sama Indah. Tapi mama harus bagaimana ya? Pusing nggak itu omah? Ya udah. Omah kenapa ma? Wah omah? Omah pusing. Ya ampun tadi omah makan udang ya? Iya omah kan cuma nyicipin sedikit Surti. Abis omah kangen banget deh makan udang. Surti lupa nyenggirin udangnya semua omah. Kenapa sih omah makan udang? Mamah kan alergi sama udang. Surti ayo bantu saya antar omah ke kamar. Iya. Ayo ati-ati. Kamar aja istirahat omah. Apa? Gua minta maaf. Gua minta maaf kalo gua baru bisa Ngebuka perasaan yang selama ini gua simpan Kalo gua tuh suka dan gua tuh cinta sama lu. Di saat yang nggak tepat seperti ini. Tapi yang pasti Gua sayang Dan gua cinta sama lu. Dan gua cinta sama lu. Oh i ga! Are kata. Maaf, tapi gue anggap gue ini cuma sebagai sahabat. Gue harus fokus nyari tahu tentang kematiannya Kak Anggia, gue harus cari tahu siapa pembunuh Kak Anggia, gue gak bisa nerima cinta lo. Sama sekali. Gue peduli sama lo sebagai sahabat, tapi gak lebih. Gue minta maaf sama lo, tapi gue harap lo ngertiin posisi gue. Karena gue juga gak mau kehilangan lo sebagai sahabat gue. Gue cinta sama lo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dua teman kalo di video selanjutnya. Dua teman-teman. Dua teman-teman. Dua teman-teman. Hati-hati. Pak Ren, dari tadi Oma dimak aja, terus badannya panas. Yaudah, sekarang kita ke rumah sakit ya, Oma. Oma gak apa-apa, Oma cuma alergi. Yaudah, kalau gitu panggil dokter ke sini aja, Oma. Karena Ren gak mau Oma kenapa napah. Indah, kita mau panggilkan dokter. Iya, Pak. Aku yakin banget, Indah nolak gue karena Ren semenjak dia jadi asisten Ren dan tinggal di rumahnya. Pertemuan gue sama Indah jadi berkurang. Gue gak tau, apa aja yang udah Ren ngakuin ke Indah. Tapi gue bisa lihat, Indah mulai lemah sama Ren. Dulu keluarga gue udah lorumput kebahagiaannya. Sekarang gue akan hancurin. Pak. Teman papa bilang, Sebelum papa pulang dari Empire, Papa sempat ngobrol sama papa nyerin. Oma, Enir yakin. Enir yakin 100% kalau mobil papa itu sabotase, Pak. Mama, papa tenang aja ya. Enir akan balaskan dendam kalian ke keluarga. Berarti tambah. Dengan tangan Enir sendiri. Mau papa tenang. Mereka akan hancur. Gue gak akan biarin lu ngerebut Indah dari ku Ren. Gue gak akan kalah dari lu. Keluarga lu harus bayar semua dosa-dosa. Tidak. 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 Oma itu kok rasanya pengen mati. Oma. Oma jangan ngomong kayak gitu. Oma, Oma jangan bicara gitu ya Oma. Tadi kan dokter bilang Oma. Kalau Oma akan baik-baik aja. Dan sekarang obat Oma lagi tebus sama surting. Jadi Oma tenang ya. Ren. Oma ini punya permintaan sama kamu. Permintaan? Oma minta apa Oma? Kasih tau ya. Tasirin kaburkan. Apapun itu. Sebelum Oma mati. Oma pengen kamu tuh menikah. Menikah dengan wanita yang tepat. Indah. Oma, Oma udah. Sekarang Oma istirahat ya. Enggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya Oma? Ren. Kamu tau kan? Oma itu kalau aletlinya kamu. Suka tiba-tiba sesek nafas. Terus juga kadang suka demam. Sebenernya Tante mau aja jagain Oma. Tapi Tante itu harus memilih-memilih sama dia. Kenapa gak indah aja? Kamu kan pasti capek. Menurut kamu istirahat. Harusnya kan indah yang jagain Oma. Oma kayak gini juga kan bisa jadi karena indah. Karena indah tadi ngasih makanan Oma gorengan. Iya, gak apa-apa, Pak. Saya jagain Oma aja ya di sini. Ya udah, kamu jagain Oma ya. Tapi jangan sampai ketiduran. Iya, Bu. Lah? Gue rasa oke yang gini sih. Ini nih, coba. Coba. Coba, Coba, Coba. Selamat datang ke ofisin, ya. Om? Tumben datang ke sini. Ada apa? Saya datang ke sini. Karena ini. Oh, ternyata dia nyari tahu soal gue. Oke, oke. Memangnya kenapa ya, Om ya? Menunjukkan foto itu atau mungkin Om punya info soal ibu saya? Oh, enggak. Oh, tapi kalau nanti saya menemukan ibu kamu, saya akan kabari kamu. Saya turut prihatin apa yang terjadi sama kamu, saya nggak nyangka aja, ibu kamu itu hilang. Tapi kamu tenang aja. Saya akan kerahkan bantuan untuk menemukan ibu kamu. Saya akan kerahkan bantuan untuk menemukan ibu kamu. Tapi saya tidak bisa menemukan ibu kamu. Tapi saya tidak bisa menemukan ibu kamu. Tapi saya tidak bisa menemukan ibu kamu. Tapi saya rasa saya bisa cari sendiri. Ya. Kalau begitu sekarang, mungkin mau usah coffee? Oke, saya akan menemukan ibu kamu. Terima kasih telah menonton!